Baik, sesudah kita akan membuka Alkitab kita dari kisah Rasul pasal yang pertama. Kita akan membaca ayat yang ke-6, 7, 8. Sesudah pada waktu Yesus mau naik ke surga, lalu dia memberitahu kepada murid-muridnya. Pertanyaan murid-murid menarik. Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Di benak murid-murid kerajaan bagi Israel dan pemulihan adalah pemulihan fisik. Padahal pemulihan yang dimaksudkan oleh Kristus adalah bahwa nanti dia akan datang kembali, lalu hancurlah dunia dan muncullah langit baru, bumi baru itu. Sebuah pemahaman eskatologis dipahami dalam dunia kekinian, ini memang menjadi sebuah kesalahan yang cukup menakutkan. Sama seperti gereja masa kini, terlalu sibuk dengan cerita akhir zaman. Padahal bukan itu bisnis kita. Bagaimana menjalani hidup sekarang sampai nanti akhir zaman itu tiba. Itu yang menjadi persoalan. Karena itu fokus perhatian kita sudah terpecah. Dan begitulah gereja. Oleh karena itu tidak terlalu penting kapan Tuhan datang. Tapi penting siap gak kita kalau dia datang. Tidak terlalu penting menghitung-hitung itu. Tapi yang penting justru menghitung hari-hari kita. Apa yang selalu kita kerjakan. Saya kira banyak sekali orang-orang Kristen bicara, berpikir, menghitung kedatangan Tuhan dan seterusnya. Tapi menghabiskan waktu saat itu untuk mengerjakan sesuatu yang tidak jelas. Tapi jika kita berhidup dan memikirkan saat itu, itulah yang menjadi penting. Karena itu Tuhan bilang soal kedatangan ku itu bukan urusanmu, bukan bisnismu. Itu bisnisnya Tuhan itu. Tetapi yang menarik itu sebab dikatakan, namun kamu akan menerima kuasa. Kalau roh kudus turun ke atasmu dan kamu jadi saksiku. Jadi urusan kedatanganku itu urusanku dan bukan urusanmu. Urusanmu adalah bagaimana engkau menjadi saksiku sekarang disini selama kehidupan. Nah sustra pertanyaan menjadi saksiku ini menjadi sangat menarik. Saya kira gereja atau ibadah Kristen sudah mengkudeta. Saya pakai istilah mengkudeta. Istilah bersaksi. Bersaksi itu berdiri depan mimbar. Saudara-saudara kemarin saya sakit, puji Tuhan saya sembuh. Itulah kesaksian. Saudara-saudara kemarin begini saya gak kenal Tuhan, saya gak ke gereja, hari ini saya ke gereja. Itulah yang kita pahami sebagai kesaksian. Tetapi inilah yang saya sebut sebagai kesaksian yang impoten. Kesaksian yang tidak mempunyai kekuatan, tidak ada dayanya. Karena apa? Tidak muncul dalam kehidupan sehari-harinya. Kamu bilang kamu sudah terima Tuhan, tapi kualitas hidupmu sama saja. Di pekerjaan kamu dalam kualitas kerja tidak berubah. Di pergaulan kamu tidak bisa dipercaya tetap saja. Dalam bagi hal yang kamu lakukan, kamu tidak mencerminkan hidup kekristenan. Nah ini menjadi problematik yang sangat besar dalam hidup keagamaan. Karena itu kekristenan seringkali mengalami justru kontraproduktif di dalam bersaksi. Kenapa? Yang jelas akibatnya menjadi banyak sekali sandungan pada banyak orang. Dan hanya orang terjatuh karena perilaku orang Kristen. Ah Kristen sama saja. Ngomongnya doang kira-kira begitu ya. Maka terjadilah kemurilan arus balik. Karena itu dalam kompetisi masa kini humanisme itu mempunyai nilai yang tinggi. Humanisme itu adalah nilai-nilai yang humanis begitu ya. Orang itu jadi baik, pokoknya enggak ganggu orang kira-kira begitu. Jadi etika hidup hari-hari yang aktual yang langsung bisa dirasakan. Nah mereka-mereka yang ada di jalan itu menyebut dirinya sebagai free thinker. Pemikir-pemikir bebas artinya mereka tidak mau terikat pada satu keyakinan keagamaan. Yang penting bagi mereka adalah tidak merugikan orang lain dan melakukan apa yang semestinya dalam nilai-nilai kehidupan. Nah kekristenan kalah. Mestinya kekristenan lebih hebat. Kekristenan itu lebih unggul. Oleh karena itulah saudara-saudara mari kita terus belajar menyeriuskan diri kita. Sebagai gereja Tuhan. Bagaimana sih orang bisa bersaksi? Yang pertama dikatakan tidak mungkin engkau menjadi saksinya tanpa kuasanya ada dalam dirimu. Tapi kau bisa bersaksi tanpa kuasanya. Artinya saksi yang dipahami mimbar tadi. Saudara-saudara saya begini dan begitu. Tetapi kalau kuasa Tuhan turun atasmu maka apa yang kau katakan akan muncul dalam apa yang kau lakukan. Pasal kedua sesudah pasal satu ini cara membaca aktualisasinya itu penting begitu ya. Pasal kedua diceritakan di bagian akhir terakhir bukan? Mereka disukai oleh banyak orang dan hari jumlah mereka makin bertambah. Saya suka kalimat itu disukai banyak orang. Kalau terlalu banyak orang gak suka kita atau kita gak suka orang. Saya pikir patut waktunya kita berpikir. What's wrong? Karena itulah berinteraksi dalam kehidupan ini sangat penting. Kalau saudara bisa bergaul dengan orang yang susah akan menjadi mudah bergaul dengan orang yang terbuka, supel. Nah ini harus menjadi satu tantangan bagi kita. Saya punya klasifikasi terhadap orang. Malas dengan kalau ini gitu ya. Tetapi kemudian saya harus belajar juga dalam waktu duduk, waktu apa tidak duduk lalu saya tinggal. Saya berusaha coba memahami, berat buat saya. Tapi ketika berhasil saya senangnya setengah mati. Waduh bisa juga ya. Ada waktu gak bisa. Ngeliat dia aja udah nek gitu duduk lagi ampun dah. Pakai ngobrol lagi ya udahlah. Pendeta sih tinggal pendeta rasa mual juga keluar aja kan begitu. Lalu mulai ingat lagi aduh masa begini sih aku. Lalu bergumul lagi lalu akhirnya bisa. Ingat. Kuasa Tuhan itu bekerja. Nah itulah yang bisa kita rasakan secara sederhana dalam aspek kehidupan kita. Maka kalau kuasa turun ke atasmu kamu akan menjadi saksiku dalam kata dan lakumu. Dalam kata dan tindakanmu. Nah ini menjadi sangat penting dalam kehidupan kita. Susur aku yang kekasih. Dan bagaimana kita menjadi saksi. Ini menjadi sangat perlu karena kuasanya ada pada kita. Dia memberi kuasa untuk mengatakan apa yang dikatakannya. Melakukan apa yang dilakukannya. Kisah pasal dua itu muncul. Jadi kalau kita membaca Alkitab itu kan jejar ya. Saya itu orang yang semakin hari semakin menikmati kelas-kelas PA saya. Kisah Rasul ini pun kita sudah PA kan begitu ya. Lalu waktu kita mulai PA lihat sana, lihat sini. Perhatikan ini alurnya. Kadang-kadang kan baca kisah Rasul itu kayak baca cerita saja ya. Ini apa sih bolak-balik lagi. Ini polus ngomong balik lagi. Ini polus ngomong balik lagi. Anda pikir firman Tuhan itu habis dia omongin hari ini gak muncul besok. Seluruh aspek apapun kita bicarakan suka atau tidak. Kata kuncinya ada pada firman. Makanya menarik ketika Yesus berkatakan. Ajarkanlah kepada anak-anak mengulang berulang kali. Tapi mengulang-ulang tentu bukan dalam konteks mengulang apa yang sudah kita bicarakan lalu. Tapi mengulang dalam bentuk berbeda sesuai konteks yang ada. Tetapi konten itu tidak akan pernah bisa berubah karena itulah kebenaran yang prinsipal. Isi Alkitab itu tidak akan berubah. Konteksnya, situasinya itu yang berubah-ubah. Bagaimana cara kita mengatakan. Tapi yang kita katakan kalau kita kutip ayat itu, itu ayat yang satu tahun lalu, dua tahun lalu, tiga tahun lalu. Mungkin sudah 20 kali kita ngomongin ayat itu. Tapi di konteks yang berbeda-beda dan tentu penjabarannya berbeda. Sesuai dengan situasi atau kondisi yang sedang terjadi itu. Apa? Sehingga bahasa Alkitab itu terkomunikasikan. Nah itulah menjadi saksi Tuhan. Oleh karena itu kalau kita mau menjadi saksinya, bagaimana kita bisa menjadi saksinya? Yang pertama tentu suka atau tidak Anda mesti tahu siapa dia dong. Masa kamu bersaksi tentang Yesus tapi kamu enggak tahu siapa Yesus? Saudara-saudara saya mau cerita ya. Tentang Amerika. Wah bagaimana luar biasanya jalan-jalannya dan semua. Lalu ditanya Bapak pernah ke Amerika? Belum sih. Ya elah Bapak ini mau cerita apa ini? Sekarang sih kita bisa cerita? Bisa. Buka saja Google. Saudara mau dari mana kita mapping kan? Kita tinggal lihat peta daerah ini. Tapi beda dengan orang yang sudah datang. Dengan orang hanya mengambil data yang tidak mempunyai sentuhan langsung. Sama dengan bisa enggak haji berkotba dari Alkitab? Bisa. Dia baca, dia pelajari, selesai. Saudara bisa berkotba? Bisa. Apa urusan sulitnya? Itu gampang itu. Itu tinggal masalah belajar saja kan? Apalagi kalau saudara pasilidah. Sekali baca langsung kotba. Cuma memang itu bedanya ya. Sekali baca langsung kotba 50 salahnya. Berantakan semua. Alkitab enggak bilang begitu sebetulnya. Jadi kalau orang membaca siapapun dia bisa. Untuk tahu siapapun dia bisa. Untuk melakukan. Nah itulah bedanya. Orang yang mendapat kuasa dan tidak. Orang yang mendapat kuasa membaca Alkitab itu. Alkitab itu merubah dia. Makanya membaca Alkitab kita tidak sedang menjadikan Alkitab subject to us. No. Banyak orang bilang subject kita Alkitab salah. Terminologi berpikir kita mesti jadikan. Subject to object. Subject lebih tinggi daripada object. Sebetulnya ketika kita membaca Alkitab. Alkitab itu subject kita object. Tapi kita membaca Alkitab menjadikan Alkitab itu apa? Object bacaan kita. Sehingga Alkitab sebagai object mesti mencocokkan dengan apa yang kita mau. Maka kita pilihlah ayat yang kita sebut. Ayat emas yang paling saya sukai. Saya enggak tahu yang lain itu perak tembaga kali ya. Ini kita. Nah jadi ketika kita belajar membaca Alkitab sikapkan. Tempatkan dirimu sebagai object. Alkitab subject. Apa Alkitab bilang pada saya? Apa yang Alkitab ajarkan pada saya? Maka itu sebab Paulus berkata. Segala sesuatu yang dilahamkan oleh kudus. Yang dituliskan itu. Bermanfaat untuk mengajar, mendidik dan seterusnya merubah perilaku. Luar biasa ya. Nah disitulah kemudian. Saya bisa jadi saksi kalau saya tahu Alkitab bilang apa pada saya. Karena saya akan jadi saksi bukan tentang diri saya. Tapi tentang Tuhan saya. Nah suruh-suruh formasi pemikiran seperti ini harus kita bentuk ya. Sehingga kita terus bisa mengukur diri kita dengan baik. Supaya dari waktu ke waktu, minggu ke minggu. Kita dengar kotba, kita belajar. Ada seminar, ada ini, ada itu. Jangan hanya berhenti menjadi sebuah pengetahuan. Karena itu akan menjadi sama dengan agama lain. Yang berlakukan dibanding agama. Mereka belajar Alkitab. Tetapi harus diikuti dengan perubahan di dalam perilaku tadi. Menjadi saksiku. Apa yang paling dekat, Sosra? Saya kira ada hal yang paling seterhana di dalam menjadi saksi Tuhan. Dan saya akan mendown grade ini. Bukan mendown grade ini. Tapi membuat ini apa? Jadi membumi. Sobat yang hal-hal simple. Saya pikir ini menjadi penting. Untuk kita bisa mengukur supaya di dalam gereja ini juga berasa. Menjadi saksi Tuhan itu bagaimana sih Pak? Sehingga saya bisa bersaksi di dalam satu hal yang harus saya sampaikan. Saksi tanpa aksi itu omong kosong. Saksi harus diikuti dengan aksi. Itu baru Kristen. Jadi kalau saksi minus aksi, nothing. Saksi plus aksi itu Kristen. Nah, bagaimana aksi tadi? Saudara kan gak mungkin, oh saya udah bertobat Pak, saya udah mau kenal Tuhan. Saya mau sekolah teologi. Enggak hebat juga. Maka itu harus diikuti menjadi sebuah tindakan aktual tadi kan. Mau apa? Yang pertama, Saudara, saya pikir adalah bagaimana kita kerja sebagai pekerja. Semua kita bekerja. Saya juga bekerja. Tapi saya di dalam bekerja sebagai pendeta, tentu ada tugas organisasi yang saya kerjakan. Bukan, tapi pendeta itu sendiri bukan job, bukan pekerjaan. Itu adalah panggilan yang seharusnya kita sadari. Pekerjaan Saudara, ada dosen, ada pengusaha, ada apa. Tetapi panggilan Saudara adalah menjadi orang Kristen. Yang ditempatkan sebagai dosen dan seterusnya. Oleh karena itu, sebagai orang yang ditempatkan di tempat kita masing-masing. Pertanyaan pertama, coba lihat dan tanya lingkunganmu. Kalau mereka berurusan dengan kamu, kira-kira mereka suka enggak ya? Bukan suka karena kita suka ngomong, bukan suka karena kita suka ngasih dia uang. Itu bersifat material, itu adalah seperti transaksi. Kalau kesukaan karena dibeli, di mana-mana juga banyak. Tapi kesukaan karena respect, itu yang saling sulit bukan. Jadi orang-orang di tempat kita itu suka enggak? Bagaimana supaya orang suka? Kan simple ya. Saya selalu bilang kalau kamu pekerja malas, siapapun enggak akan suka sama kamu. Jadilah pekerja rajin. Kalau kamu pekerja rajin, saya suka amsal. Kerajinan pun tiada gunanya tanpa pengetahuan. Wih, keren loh kalimatnya. Itu selalu mengganggu saya. Ada orang rajin kerja tapi malas membaca. Ya bagus loh. Kamu rajin belajar juga. Sehingga kerajinanmu tadi ditambah dengan pengetahuanmu yang terus bertambah. Waduh, luar biasa itu. Saya kemarin nonton film John Nash. Suri F-nya di tempat saya lupa. Forse Nash apa-apa ya. Dia itu dapat Nobel pada tahun 1994. Sebetulnya gara-gara saya nonton, terus nonton film ini. Dia promesor, orang pinter. Tetapi kemudian karena si Sovereign hampir 30 tahun. Ya ada delusi pada dia yang cukup mendalam, halusinasi terjadi. Lalu dia melihat masa lalunya yang ngejar-ngejar dia terus. Sampai tanpa sadar dia hampir membunuh anaknya. Baby-nya dimandikan. Dibukanya bat kip. Bat cup-nya dibuka, airnya jalan. Lalu dia ngomong-ngomong. Di dalam halusinasi dia rasa dia ngomong sama orang. Lalu sesudah selesai ngomong. Istrinya tiba-tiba lihat. Kaget gitu kan. Karena ada sesuatu, ini pintu terbuka. Ada yang gak beres gitu. Lalu dia berpikir, karena memang istrinya tahu. Lari dia ke atas. Betul. Akhir itu jalan terus. Kenapa kau baby kau biarkan? Ada Jerry di situ. Saudaranya yang sudah meninggal. Membayangi dia, dia cerita. Si Jerry yang nungguin baby-nya. Gila, ada orang di sini. Istrinya gak kuat. Sempat mereka bercerai, sempat mereka berpisah. Tapi memang istrinya juga luar biasa. Sesudah mendengar dari seorang profesor. Psikolog lalu dia bilang, oke. Dia kembali coba mengusahakan mengerti suaminya. Kalimat pertama itu yang saya kagum ya. What do you mean about real? Apakah yang kau lihat itu real? Apa yang kau pikirkan tentang yang real itu, yang nyata? Ya aku lihat semuanya nyata. Ya memang nyata karena dia sakit bukan? Tidak. Istrinya ambil tangannya. Ini lu yang real, dia pegang. Ini lu yang real, dia pegang suaminya. Dia peluk suaminya. Ini yang nyata sayangku. Tentu tidak ditele-telekan lanjut. Tetapi itu menjadi satu titik awal cinta yang mengubah. Tapi 30 tahun lu desi sofrin. Dalam 30 tahun sampai dia berhasil melawan. Masih kamu lihat enggak? Masih ada enggak mereka? Masih. Lalu gimana? Aku sudah enggak peduli sama mereka. Keren ya? Mereka ajak ngomong aku udah enggak mau dengar lagi. Tampaknya mereka sudah jengkel dengan aku. Tapi aku sekarang sudah bisa mengatasi. Enggak mau ngomong sama mereka. Masih tetap. Bayang-bayang itu mengikuti dia. Karena dia juga pernah tentara, pernah perang. Lalu dalam bayang-bayang itu dia disebut pengecut. Karena beralih profesi. Lalu mulai sekolah. Lalu jadi profesor. Kamu tentara pak ya. Rasa tertuduhnya numpuk macam-macam. Pasti punya latar belakang. Tetapi kesimpulannya adalah. Bagaimana kemauan dia yang begitu kuat. Sampai dia menemukan sistem ekonomi yang sangat luar biasa. John Ness punya itu sangat dikenal sedunia. Dapat Nobel tahun 1994. Umurnya sampai 86 tahun. Sesudah dia menemukan. Masih ada 86 tahun masih ada. Yang menjadi menarik sesuai adalah. Waktu saya berpikir lalu saya tonton. Gila ya. Istrinya 30 tahun mendampingi suami. Kesaksian itu siapa yang bisa bantai. It's your love. The power of love. Itu dia. Kalau bukan cinta daripada istrinya. Menyadari kondisi suaminya yang memang baik. Enggak neko-neko. Tetapi orang yang si Sofreni ini. Mana mau dia urusin. Tapi dia urusin. Kadang saya berpikir loh saudara. Saya orang yang kurang sabar. Saya strike set kalau berpikir. Mau juga cepat. Lalu saya pikir-pikir. Kalau saya ini kuat gak begitu ya. Saya bayangkan saya mesti dampingi istri saya. Lalu saya mesti ngurus dia. Lalu dia gak bisa mandi. Saya bayangin itu selalu. Lalu dia teriak papa. Lalu saya mesti ada di sampingnya. 30 tahun. Wow. Sulit banget ya. Lalu saya mulai merasakan. Gimana dia harus dampingi saya. Jadi istri saya. Sekretaris saya. Driver saya. Gak gampang ya. Jadi sometimes saya. Kamu nyetir cepat ini ya. Tapi kadang-kadang. Oh salah ini kelewatan aku ya. Bagi saya udah nyetir lambat. Bagi saya. Tapi saya juga kadang bilang. Pak lo kalau makin track gue makin grogi. Tapi kalau saya tidur. Cepat juga sih nyampainya. Karena efek Bikman sindrom itu udah mulai pindah kali. Nah oleh karena itu ya. Mengerti bagian ini menjadi sangat penting. Mau jadi saksinya. Bagaimana aku bisa melihatnya. Elis Nas menunjukkan saksi itu kepada suaminya. Wow. Indah ya. Dimana engkau ada. Seperti apa orang mengenal. Itu penting. Karena itu kau punya kerjaan adalah orang yang rajin. Kau orang yang berpengetahuan. Tapi kau orang yang suka menolong orang. Ringan tangan. Sehingga sahabat-sahabat akan senang. Saya dulu paling gak bisa kalau ngeliat ibu-ibu angkat tas. Jangan bilang ibu-ibu perempuan. Pasti saya angkat. Saya selalu ajar anak-anak saya. Walaupun kadang-kadang kalau mereka sudah antar temannya gini. Jadi antar teman dulu pulang kemalaman. Gimana sih lo kemalaman. Iya pada teman yang diantar semua. Pada yang ini di salunis ini jadi satu-satu. Gimana kau yang bawa mobil. Ya akhirnya saya diem. Karena memang saya ngajarin. Pantang bagi kamu ngantarin teman perempuan turunin di halte. Kau bukan laki-laki. Itu prinsip saya. Saya paling nek kalau ngeliat orang antar stop di tengah jalan. Kalau itu temenmu antar dan sampai ke rumah. Jauh pak. Saya dulu sampai ke ujung-ujung sana ngantarin orang. Karena waktu saya kerja. Saya sudah punya mobil. Saya guru sekolah. Setelah saya persekutuan. Kita muter dulu. Lama muternya daripada pulang. Mendingan saya ngantar mobil pulangnya lebih cepat istilahnya. Tapi saya juga tahu lah saya dikasih mobil oleh Tuhan diberkati sebelum saya nikah. Pasti ada tujuannya. Dan saya paling rajin ngantar ya gereta tentunya. Sudah belakangan itu sudah kena love. Itu begitu ya. Saya agak rajin ngantar dia. Pokoknya semua saya hantar belakangan dia. Walaupun sebetulnya kalau belok itu rumah dia duluan. Tapi saya puterinnya. Jauh. Jadi agak lama andi mobil. Supaya Gani juga ngerti ya. Pacarannya begitu. Itu sebab saya tahu dia sangat cinta sama saya. Sesuara membangun ini sangat penting dalam hidup kita. Tidak ada hidup yang lebih indah daripada apa. Ketika kasih sayang itu hidup. Termasuk dalam pekerjaanmu. Belajarlah menyayangi pekerjaanmu. Maka pekerjaanmu akan memberi kamu hormat. Kalau kamu tidak menyayangi pekerjaanmu. Pekerjaanmu tidak akan memberi kamu hormat. Saya tidak mau kependetaan saya jadi batu sandungan. Saya berkelahi. Supaya si pendetanya itu terhormat. It's not me. Bukan tentang sayanya. Tapi apa yang saya lakukan itu. Maka itu akan berjuang. Sayangilah pekerjaanmu. Dalam rajinmu itu. Sehingga orang bilang wah dia pekerja yang baik. Bukan dalam tanda peti kamunya haus pujian itu. Bukan. Tapi orang tahu kamu pekerja yang baik. Sayangilah pekerjaanmu itu. Belajarlah dan berpengetahuanlah. Kamu tahu kamu. Apa orang tahu kamu adalah orang yang luar biasa. Pekerja yang menyelesaikan segala tugas. Tidak ada yang tidak diselesaikan. Semua itu disiplin. Mari kita menjadi saksinya. Belajarlah menyayangi pekerjaanmu. Jadilah orang yang jujur. Kalau sudah sudah. Kalau belum belum. Jangan lempar tugasmu. Saya kagum sama Western. Cara-caranya orang-orang Barat kan kalau udah salah. I'm sorry gitu ya. Sorry. Langsung sorry kan. Kalau kita kan gak ada sorry ya. Aduh tadi si Anu sih. Iya pak. Iya pak. Tapi tadi saya sorry nih. Karena. Pasti cari orang salahnya siapa gitu ya. Kalau lagi di jalan tentu yang kita sarani lampu merah kan gitu ya. Waduh pak lampunya merah terus. Pas saya lewat merah terus merah terus. Padahal satu yang merah empat enggak. Terbiasa gitu. Sama seperti saya bilang. Kalau kita suka. Udah dimana pak big man saya. Dulu kan on the way. On the way itu kan paling enak ya. On the way orang udah susah nebak. Namanya pendeta. Gak berada lagi nanya kan. Padahal gak jelas itu on the way dari mana. Dari kamar mandi ke kamar tidur. Itu juga on the way kan. Kamar tidur ke kamar mandi on the way juga. Dari ruang rumah ke garasi mau ke mobil juga on the way. Jadi saya membiasakan diri. Akhirnya walaupun dengan rasa malu maafkan saya. Ya saya sudah di jalan posisi sekarang disini. Aduh pak. Berapa menit lagi ya. Ya kalau gak macet segini. Oleh karena itu saya coba ngatur waktu. Supaya jangan kepepet-kepepet gitu. Rasanya salah. Dan memang saya salah. Tapi saya juga gak bisa menambah kesalahan. Dengan menyebut on the way. Dan saya juga gak bisa menambah kesalahan itu. Dengan macet jalan. Nah saudara-saudaraku yang kekasih. Yuk kita belajar yuk mencintai. Sehingga apa yang kita kerjakan itu selalu finishing well. Mulailah lihat. Sejauh mana orang mengenalmu sebagai pekerja. Sayangilah pekerjaanmu. Maka pekerjaanmu akan memberi hormat kepada kamu. Sayangilah pekerjaanmu. Perhatikan sekali lagi. Maka pekerjaanmu akan memberi hormat pada kamu. Siapa kamu? Akan dikenali dari kerja. Itu identitas Kristen kita. Karena itu yuk kalian di kantor berkelahi lah dengan diri. Gak bisa malas lagi. Gak bisa gak jujur lagi. Kerja, kerja, kerja. The best. Best lagi, best lagi. Best of the best. Nah itu kita kejar. Jadi pikirkanlah. Kalau kamu mahasiswa, kamu pelajar. Maka sayangilah kepelajaranmu. Sayangilah kemahasiswaanmu. Supaya kamu mahasiswa pelajar yang dihormati orang. Jadilah teman yang jujur bagi teman-temanmu. Jadilah pelajar yang bertanggung jawab. Itu di pekerjaan kita. Aspek yang kedua sosial. Bagaimana kita bersaksi. Komitmen ibadah kita. Kita orang yang bekerja tiap hari ada di luar sana atau kita kuliah. Lalu dulua lingkup gereja kita. Sejauh mana sebetulnya kita komitmen menjadi orang Kristen. Ini patut kita pikirkan. Seringkali kita kan tidak komit sebagai orang Kristen. Cuma jadi orang Kristen karena bapak, emak kita Kristen. Betul. Lalu lahir Kristen. Kebetulan teman-teman kita Kristen. Mereka rajin ke gereja. Maka kita ke gereja itu sebetulnya bukan sebuah komitmen. Terhadap respon kasih Allah yang besar itu. Kita ke gereja itu lebih karena kewajipan yang tertempel pada diri kita. Kita harus ingatin anak-anak kita. Tidak ada hebatnya kalian melayani. Mau jungkir balik kalian tiap pagi satu latihan pagi pelayanan. Ya karena itu hanya karena kagak enak atau seneng main musiknya. Sampah juga itu. Belajarlah melakukannya. Karena komitmen kepada Tuhan. Saya kotba gini omong kosong itu. Kalau saya gak punya komitmen terhadap pelayanan yang Tuhan percaya. Apalah sulitnya berkotba. Semua orang bisa. Dan apa ruginya berkotba. Karena dapat uang dari kotba. Bahkan orang banyak menjadikan kotba. Tempat cari uang. Jadi kita juga mesti bergumul masing-masing kan. Oleh karena itu komitmen ke dalam gereja itu ada ibadah kalian. Kalau saya dulu punya moto. Selalu saya punya moto dalam hari-hari saya. Waktu saya guru sekolah minggu. Tidak mungkin saya tidak mengajar di sekolah minggu. Kecuali patah kaki. Kalau cuma meriang, demam. Saya hadir. Udah bukan satu kali. Saya pernah pelayanan remaja. Meriang saya. Meriang hanya itu. Saya bilang sorry saya gak kuat berdiri. Kalian siapin kursi sama meja ya. Waduh sampai mereka. Iya-iya kenapa gak bilang sakit udah gak usah datang. Lah saya pikir. Ya selama saya bisa berdiri itu moto saya. Saya yakin masih Tuhan tolong saya. Padahal suaranya saya mesti mimpin ke baktian lagi. Udah saya mimpin mereka pelan. Terus itu istri saya jemput lagi. Karena saya gak kuat nyetir mobil. Sudah jemput. Makan vitamin C, minum teh manis, tidur beberapa menit. Cuma dapat sorenya sudah kita mulai pergi pelayanan. Luar biasa. Sorenya saya seger. Segernya itu pada gak bisa saya mengerti. Maka saya sadar betul. Itulah anugerah Tuhan yang diberikan. Terus menerus dalam pemeliharaan. Oleh karena itu. Komitmenlah dalam ibadah. Segala sesuatu itu susah karena kita biasakan itu susah. Lalu kita hidup di situ dan kita selalu berkata itu susah. Tapi kalau kita komit dan mau sungguh-sungguh pasti bisa. Selalu ada jatuh bangun. Yes tapi komitmen itu mempawal kita. Di dalam komitmen beribadah kita itu tantangan-tantangan bukan saja lingkungan. Kudaan, bisnis yang untuk membuat kita. Udah lah gerejanya nomor lima. Hiburan, nonton. Tapi ada juga persoalan dalam hidup kita. Komitmen ibadah kita itu digoncang gak karu-karuan. Bagaimana kita lagi mau melayani tetapi mulai mengalami guna-gandung gak karu-karuan. Seribu satu peristiwa bisa terjadi dari hidup. Kita anak mau beribadah orang tua kita mabok-mabokkan. Kita orang tua mau pelayanan anak kita yang mabok-mabokkan. Kita mau kerjakan ini tapi situasinya begini dan begitu. No stop. Maka kita gak bisa itu kita kemudian berhenti lalu tidak lagi menjadikan itu alasan gak bisa lagi pelayanan. No. Percayalah. Jangan kalian pikir Tuhan gak bisa ngatur waktu dan situasi. Dia terlalu hebat dan luar biasa. Nah tinggal jernih pelan tenang kita selalu bertanya Tuhan bicara apa ya? Tuhan mau apa? Sehingga dengan demikian terjadi pembelajaran sebetulnya dalam hidup kita. Tuhan itu mengasihi kita. Ngajarin kita. Termasuk aku dalam sakitku aku belajar banyak hal. Seperti yang saya ulang-ulangkan sakitku itu, matiku itu. Itu yang paling membahagiakan. Bukan karena saya dikasih hidup lagi. Waktu saya siap mati itu yang paling membahagiakan. Thanks God. Pengalaman siap matinya itu terus dibonuskan sama dia. Nah hidup. Lalu tidak mati dalam mau mati itu. Oh thanks God. Tapi thanks God-nya itu adalah karena dia mempersiapkan saya untuk melihat sebuah keindahan. Hey God thank you. Dulu saya suka bilang jangan takut mati bukan? Sama hari ini saya bilang jangan takut mati. Tapi beda kualitasnya. Bisa ngerti ya? Dulu jangan takut mati karena saya baca Alkitab. Jangan takut mati. Tapi titik-titik ngalaminya beda. Tapi ketika melewati titik itu akhirnya saya makin menyadari. Tuhan betul firman. Dulu itu milik kotbahku itu. Tapi belum milik hidupku. Hari ini aku bersyukur padamu. Kau jadikan milik hidupku. Pendeta kotbah dimimbar semua bisa garang. Tapi day by day dalam jalani kehidupan. Semua bisa beda. Nah karena itu komitmenlah. Dalam ibadamu. Komitmenlah. Dalam pelayanan yang harus kau kerjakan. Ingat. Tuhan tidak akan membeklahkan kita. Coba kita pikir dengan seterhana ya saudara. Kita kan seringkali kalau mau kerja itu. Jungkir balik juga ayo ya. Tapi pelayanan enggak. Saya ingat betul kalau saya masih punya proyek dunia sobo. Kita berangkat berdua. Orang kantor saya bawa. Mekanik kadang-kadang kalau perlu. Kalau enggak dua tiga. Tiga empat. Paling dikit kita berangkat dua. Ada gantian untuk drive. Tapi kebanyakan saya yang drive karena memang saya hobi. Berangkat jam 10 malam Jakarta menuju Wonosobo. Sampai sana sudah cekin di hotel itu. Sudah dini hari. Terlambat-terlambatnya jam 6 pagi sudah masuk. Tidur lu badan lelentekin dua jam. Rebuk jam 8. Sudah langsung turun ke depan. Masuk ke lapangan kerja ini dan itu. Sampai lah itu malam lagi. Sebetulnya kalau saya lihat dulu-dulu itu. Kagak heran jantung saya ini juga jebol. Secara medis. Dan itu sebulan sekali saya. Nah oleh karena itu saudara-saudara. Yuk jadi orang-orang yang bermutu. Yuk jadi orang-orang yang unggul. Komitmen pelayanan kita. Nanti saya pulang lagi capek. Enggak ada istilah capek. Besok kalau malam itu saya tidur jam berapapun. Minggu kelas sekolah minggu saya ngajar sekolah minggu. Enggak ada anak-anak saya lebih dulu hadir dari saya. Karena saya guru sekolah minggu. Pantang buat kita itu terlambat. Sekarang badan rontok gini memang jadi susah juga. Dulu kan kita masih kuat. Pergi tidur tiga jam juga cukup. Ayo gitu ya. Yuk komit yuk. Khususnya saudara-saudara yang masih kuat-kuat. Dimana komitmen pelayanan kita? Dan ingat. Tidak ada pelayanan tanpa kos. Dan ingat jangan pikir. Mau dekat Tuhan melayani Tuhan. Lalu semua mulus. Omong kosong. Badainya makin kencang. Dekatlah setan. Nah itu mulus itu. Pergi kau ke Gunung Kawi pulang. Daganganmu nambah terus itu. Tipulah orang. Cepat kaya kau. Korupsilah sebanyak-banyaknya. Hebat kau. Betul dong? Tapi cobainlah hidup sejujur-jujurnya. Sakit kamu. Udah jujur diomongin orang lagi. Digoblok-goblokin lagi kita. Udah benar digoblok-goblokin lagi. Hidup kadang-kadang susah. Nah inilah pergumulan kita susah sehingga yang kita sebut saksi itu adalah disitu. Aspek yang ketiga. Komitmen terhadap pelayanan ibadah tadi. Tapi ketulusan dalam ibadah. Dalam pelayanan. Ketulusan itu penting sekali. Jangan pelayanan. Supaya orang lihat kamu beda. Wadih hebat lu. Dia pelayanan lu. Padahal dia gini. Padahal dia gitu. Saya harap ya kita terus berhati-hati sekali dalam bagian seperti ini. Saya terlalu banyak dikomplain orang. Pak Sianu bapak kenal ya. Iya. Aduh pak. Jelek namanya di bisnis pak. Blah-blah. Blah-blah. Eh saya juga memang bukan satu dengar itu. Aduh pak Sianu masa dia jual begini-begini. Buat dia itu kan 30M kecil pak. Dia kerjain juga pak. Alasan ini alasan itu. Kalau bisa dicekek-dicekek itu orang mau mati semua. Itu orang non-Kristen lagi pak. Sampai marah-marah. Ketulusan itu penting. Sehingga dia pelayanan luar biasa. Tapi konyolnya juga arusannya juga luar biasa. Enggak tulus. Karena banyak orang melayani itu mau mencari status. Yuk belajar yuk. Tapi ingat ya. Saya gak akan bilang kalau kau lakukan itu maka hidupmu mulus. Berkatmu 10 kali lipat omong kosong. Bisa jadi dibanting-banting Tuhan itu kita. Supaya makin tahan banting. Bapak belur kita. Supaya makin kuat. Jangan pernah cengeng jadi orang-orang. Kita harus sulit. Saya bersyukur pada Tuhan. Untuk semua kesulitan hidup yang saya alami. Karena pada akhirnya. Saya baru ngerti belakangan. Bahwa itu adalah berkat. Pelengkap dalam saya melayani. Saya gak segan untuk bicara itu. Karena saya melewati. Dan sadar. Masih dan nunggu lagi berbagai hal. Saya gak tau apa. Urusan Tuhan itu bukan urusanku. Yuk sama-sama yuk. Karena itu saudara-saudara komitmen pelayanan jangan tertunda. Capek apa lalu kita tidak pergi ke gereja. Ketulusan pelayanan jangan terganggu. Lalu kita mau melakukan hanya rasa tidak enak dan apa. Ini urusan kita sama Tuhan. Saya memang selalu berasa ya. Kalau secara umum ada pemberitahuan. Yuk ada acara ini acara ini. Pasti yang datang dikit. Tapi kalau saya yang kirim undangan BSMS. Yang datang jadi banyakan. Cuma kadang-kadang saya pikir apa mesti terus begitu. Akhirnya saya berhentiin saya juga gak mau. Walaupun saya tau banyak. Risikolah sudah keberapa orang yang mau mencintai Tuhan. Ya sudah itulah. Sungkanitasnya lebih tinggi. Ketimbang panggilan tadi dan ketulusan dalam mengikuti. Kan jadi repot juga. Akhirnya saya juga mengajarin orang berdosa. Di dalam bagian-bagian seperti inilah sesuatu kita perlu bergumul. Ketulusan dalam ibadah itu membuat kita sebetulnya juga tulus. Dan tidak menjadi orang yang pelit dalam hidup orang Kristen. Perhatikan juga diri kalian masing-masing. Kalau kalian pelit sebagai orang Kristen. Sulit mengatakan kalian Kristen. Saya tidak suka khutbah untuk bilang saudara berikan perpuluhanmu. Berikan persembahanmu berkali. Tuhan akan berkati kembali berkali-kali lipat. Omong kosong itu. Saya akan bilang penjahat kau kalau kau berhitung dengan Tuhanmu. Dia tidak berhitung memberikan nyawanya. Untuk kita pendosa gila ini. Yang harusnya dibinasakannya. Dia tidak punya kewajiban pada kita untuk menembus dosa kita. Tapi dia lakukan. Mengapa kita hitung-hitungan dengan dia? Berapa sih duit yang kita kasih? Kalau kita kasih itu 10% dari uang kita. 100% itu dari dia kok. Kita kasih 100% nyawa kita punya dia kok. Kita kasih nyawa kita. Tidak berharga. Pendosa kita ini. Maka waktu Mas Mur bilang berharga kematian orang yang percaya. Wah iya betul. Percaya itulah yang membuat kita bernilai iman itu. Karena itu saya pikir ya dalam pelayanan itu bersifat proaktif itu penting. Ambil bagian. Lakunin. Jalanin. Kita rasanya happy lah ya kalau sebagai saya pendeta. Emang saya bebas kerja kalau saya pendeta. Mau kumpulin makanan emang terus kita gak usah ikut-ikutan. Karena kita pendeta. Bagi saya itu salah. Kita bisa ambil bagian? Kita ambil bagian. Cuma kalau orang lain bawa kue 50 ribu mungkin kita kue 5 ribu. Kan begitu ya. Gak miskin kita gara-gara itu ya. Begitu yang kita lakoni di dalam hari-hari kita. Di kantor kita salah. Apa hebat yang dilakukan Pak Bigman? Kagak bodoh saya kalau saya hitung itu. Lalu kenapa Bapak cerita pada kami? Supaya kalian tahu dan melakukan itu. Tapi jangan pernah menghitung itu. Berjibakulah. Lakukanlah. Cungkir baliklah. Itu sebab kalau kita memberikan persembahan. Manti kita belajar menghitung hari-hari kita. Itu saya suka alkitab ya. Ajar kami menghitung hari-hari berkat. Berkat Tuhan hari hitunglah. Waduh. Memang kalau kita ngitung berkat itu nyanyian lagu itu turimain kita semua ya. Eh. Bagaimana ala berkat yang tidak terhitung itu lalu kita hitung mau memberi kepada dia. Saya gak minta saudara dan jangan terus bilang. Oh Pak Bigman betul gak usah berhitung. Lalu dompetmu kau kasih kau tinggalkan. Terus pulang mau nebus gak ada lagi jalan kaki kau ke Bekasi sana. Waduh jangan sakit jiwa juga. Berilah berdasarkan apa yang ada padamu. Jangan kau pikir Tuhanmu itu rakus. Mau semua isi dompetmu. Tidak, tidak, tidak. Ketulusanmu. Oleh karena itulah suara-suara. Orang seperti ini yang pelayanan ibadahnya tadi itu punya komitmen tinggi. Sehingga secara kuantitatif yang bisa dilihat dia hadir. Tapi ketulusannya yaitu kualitatif juga ada dan muncul dalam kehidupannya. Dan orang ini di tempat kerja juga dikenali orang Kristen yang baik. Gak susit kan orang tertarik jadi Kristen ya. Gak sulit. Kita bisa bikin KKR lalu orang saya bisa bikin nangis lalu agama pindah itu urusan kecil. Kita di Kalimantan sering KKR ya. Itu ratusan orang tiap kali. Tapi saya tahu di antara ratusan ini yang betul-betul itu pasti dikit sekali. Karena sudah selesai khutbah kadang-kadang saya masuk kelas saya tanyain gini lalu lihat satu dua orang saya ajak ngobrol gitu kan. Saya tanya ya karena saya hafal apa yang saya harus tanya. Tahu saya apa yang saya harus tanya. Saya tahu dia cuma angkat tangan nangis ya karena orang lain sedih haru. Loh ini kok jadi lucu ya? Bukan karena kesadaran panggilan Tuhan. Kadang-kadang siapa berdosa? Sadar kamu terima Tuhan. Maju satu yang pikir satu lagi temannya. Ya gue juga dosa ini. Ini ikut maju. Kesadaran manusiawinya. Sama seperti si Yuda. Si Yuda sadar gak? Sadar. Nyesel. Nyesel. Apa yang dilakukannya? Bunuh diri. Petrus sadar gak salah? Sadar. Nyesel. Nyesel. Apa yang dilakukannya? Kembali kepada Tuhan. Gembalakanlah domba-domba. Ini dua hal yang berbeda ya. Karena itu bergumunlah sosial dalam kehidupan itu. Lakonilah hari-hari itu. Sehingga dengan demikian hidup kita itu menjadi hidup yang terus-menerus bergairah. Menjadi saksinya. Di mana? Nah ini menarik. Kamu akan menerima kuasa kalau roh kudus turun kamu. Kamu menjadi saksiku di Yerusalem. Yudhea, Samaria sampai ke ujung bumi. Orang suka terjemahkan dari rumah kita keluar kemana-mana. Tidak geografis begitu. Seringkali engkau bisa jadi saksi di luar sana sebelum di rumahmu. Saudara keluarga non-Kristen. Lalu terima Tuhan gitu ya. Satu keluarga mengusuhi saudara. Masa saudara tunggu keluarga bertobat semua baru saudara bersaksi keluar sana. Kan tidak. Lalu saudara saksi-saksi sampai keluarga bertobat. Ponda Kucing. Seorang dari Kobe. Dia ikut sekolah minggu. Lalu mulai dia ngajar sekolah minggu. Dia dengar dan gurunya itu memberi gambar Yesus pada dia pulang. Dia pulang. Mereka keluarga Sinto yang baik. Nyamuk bapaknya. Dilibas anak ini pakai rotam. Budok, budok. Jangan pergi lagi ke Kristen. Dia ketakutan. Dia menghilang. Guru sekolah minggu itu seorang misionari. Dan mereka terus berdoa. Tuhan tolong honda gue. Satu waktu, waktu sudah berlalu itu dia masih SD, sudah SMA. Nakal. Orang tuannya juga sudah kesel jengkel sama dia. Satu waktu ada temannya aja. Eh di zona ada PA loh. Itu acara Kristen. Tapi ceweknya cantik-cantik. Jadi pergilah mereka dengan tujuan kurang ajar ini ya. Pergilah karena ceweknya cantik-cantik ceritanya. Tapi di PA itulah justru Tuhan tangkap. Dia mikir. Akhirnya ikut lagi, ikut lagi, ikut lagi. Dari pertama minatnya yang buruk itu lama-lama berubah jadi serius. Akhirnya dia mau jadi amba Tuhan. Dia cerita sama orang tuanya. Saya pikir gila. Wah ngamuk lah orang tuanya. Dihajar diusir. Dengan baju yang menempel. Akhirnya misionari itu tolong dia. Dia dikirim ke Amerika. Masuk sekolah teologi dan jadi pendeta. Pendeta Hotang Kuchi. 21 tahun melayani diberkati luar biasa. Dan dia berdoa. Tuhan tolong aku. Aku mau KKR. Di tempat dimana aku laki. Lalu Anda Kuchi berangkat ke Jepang. KKR di Kobe. Banyak yang datang. Banyak yang terima Tuhan. Tapi yang membuat dia nangis luar biasa. Nangis. Dan saya pun nangis membayangkannya. Bapak mamanya. Yang sudah tua pakai tongkat. Maju dari sini. Onda Kuchi turun dari panggung. Dia peluk bapak. Dia peluk mamanya. Dan dia berdoa. Seringkali terasa mahal. Harga sebuah pelayan. 21 tahun. Tapi tidak ada yang bisa membeli dan memberi kebahagiaan. Buka cita yang melonjak luar biasa. Dapatkan itu. Onda Kuchi sudah jadi berkat. Amerika, Eropa. Lalu dia dibawa kembali. Ke Jepang. Terusnya. Ada banyak kisah-kisah yang luar biasa. Bajalah itu. Jangan sampai kalau Robin Williams semua kalian tahu cerita itu. Ya kan. Presiden ini kalian tahu semua ceritanya. Ratu ini tahu semua ceritanya. Bintang film ini tahu semua ceritanya. Tapi toko-toko ini seringkali kita lupa kisahnya. Kita enggak tahu. Jadi saksi. Yerusalem, Judea, Samaria, ujung bumi. Di mana saja. Kapan saja. Maka bereskan. Tapi memang kalau kita start dari rumah. Saya juga akan sangat sulit. Kalau anak-anak saya brengsek semua juga sulit kan ya. Sebenarnya saya pendeta. Tentu jadi pergumulan. Dan itu tidak mudah. Anak-anak saya juga bukan anak-anak yang perfect. Yang bikin saya naik darah juga. Selalu saja anak-anak ada. Bikin saya naik darah. Rasa saya masalah karena standar saya belum mereka jawabkan. Tapi saya juga ngerti. Mereka anak-anak yang dalam proses. Progres untuk menjadi. Sehingga memang suka atau tidak. Beban yang saya pikul ini saya mesti jalani. Oleh karena itu saudara-saudara. Jangan pernah menyerah. Karena menjadi saksi Tuhan itu adalah melewati apa? Kesulitan yang ada. Jangan pernah menyerah. Karena menjadi saksi Tuhan adalah melewati kesulitan hidup yang ada. Dan jika engkau bisa melewati kesulitan itu. Maka engkau akan bisa menjadi saksi yang luar biasa. Di badai. Di badai engkau tegak. Karena Tuhan memegangmu. Maka di angin sepoi-sepoi engkau berjalan tegak. Karena Tuhan yang sudah memberikan pengalaman dan kekuatan kepada. Jadilah saksinya. Mari kita lihat kawan-kawan kita. Yang mungkin mereka dulu ingat Tuhan, kenal Tuhan. Sekarang enggak kita bawa. Tapi saat yang bersamaan mari kita juga menjadi saksi bagi yang lainnya. Ambil bagian kerjakan apa yang kita bisa. Supaya kita sungguh-sungguh bisa melakukan yang terbaik. Dalam hidup pengabdian dan pelayanan kita. Setelah saudara-saudara yang naik ke atas panggung main musik. Yang nyanyi, singers. Yang menjadi pemimpin puji-pujian. Sadari. Itu jadi sangat penting untuk kita belajar. Saya punya Twitter lalu saya tulis satu hal. Di dalam Twitter itu. Ibadah ya itu ada 10 seri. Tweet, tweet, tweet. Salah satu ibadah. Ibadah bukanlah ketika orang menjabat tanganmu. Kamu turun dari panggung dan berkata. Waduh saya sangat diberkati oleh pelayanan. Not that. Itu seringkali suara setan juga. Membuat kita lupa. Woy, ngerti ya. Pujian tulus pun bisa jadi. Suara setan. Kalau kita menampungnya dengan cara yang salah. Kadang-kadang makian orang dan ejekan orang. Bisa jadi sumber kekuatan yang menggairahkan. Kalau Tuhan mengubahnya dengan cara yang hebat.